Oke mas, kita lanjut lagi kali ini tentang pakan mas, tadi sudah sedikit dibahas untuk pakan base magic, ini sudah dicoba ataupun sudah sering sharing dari sini mas ya, ini sangat bermanfaat untuk sopon, ini mungkin tidak perlu setting yang hamil satu hamil dua gitu mas ya, oke, ini untuk harian mas, ini harus ditaruh di kulkas atau tidak? Ini sudah saya bikin sangat simple dan sangat sederhana, sangat mudah, jadi untuk di kulkas pun bisa, untuk tidak di kulkas pun bisa, cuma lebih maksimal di kulkas, ini satu botol berapa mili mas? Ini 100 mili kita pakai harga 25 ribu, 25 ribu, dan sebenarnya di luar media yang saya jarang post itu kan, sebenarnya Alhamdulillah sudah kirim banyak ke berbagai kota mas. Oh sudah, dari saya terlambat ini, cuma saya jarang post-post di media itu ya, oke oke, ini saya mungkin ya, mungkin saya bahas pakan ini, tentunya untuk kebaikan soponers pemula mungkin ya mas ya, kemudian nanti bermanfaat, mungkin masih bingung dengan pakan-pakan untuk yang, untuk burung sopon tentunya, ini mungkin menjadi solusi ya mas ya. Terus kalau kita pakai base magic ini, harus dikasih tambahan apa saja? Mungkin kita hanya full AF mas, harus wajib itu, kita setel boros, pakai apa ya? Kebaiknya sih pakai kerotok, pakai wilet kandang pun no problem. Terus untuk takeran bagaimana kalau kita pakai kerotok? Pokoknya ya semintanya burung, begitu habis kita taruh, begitu habis kasih lagi, cuma kalau memang kita belum sempat ya sesempatnya aja, yang penting setiap hari itu jangan sampai kehabisan, jangan sampai telat lah. Terus kalau kita pakai pakan ini, perawatan hariannya harus bagaimana mas? Itu kadang perawatan juga menyesuaikan kegiatan kita, contoh misal ada yang memang pekerja terutama itu kan, pulang sore, ya kita cukup pagi kita embunkan, kita kerodong cuma pakai kerodong yang tipis saja. Setelah kita kerodong tipis, kita taruh tempat yang teduh, juga jangan pada tempat yang gelap. Soalnya di dalam kerodong pun burung itu tetap masih, dia juga makan sih mas di dalam kerodongnya. Itu pokoknya jangan ditaruh tempat yang gelap. Iya, kalau di kerodong itu kan, jadi di dalam kerodong pun burung masih beraktifitas, apalagi siang hari. Setelah pengembungan, itu pengembungan wajib itu mas? Kalau saya enggak sih mas, saya aja bangun juga siang-siang mas. Cuma ya seleganya kita aja untuk merawatnya, yang penting jangan sampai telat. Biasanya kalau kita pakai paket ini akan terlihat efeknya berapa hari? Tergantung burungnya, kalau setengah jalan ya minim itu satu botol lah. Ini satu botol? Iya. Jadi biasanya dipakai berapa hari mas? Itu paling kalau satu burung itu paling satu minggu enggak sampai mas itu. Oh ya satu burung? Kalau burung saya itu aja sehari habis dua cepuk. Ini? Iya itu. Ini enggak perlu ditambah pakai kuning telur kayak gitu enggak mas. Enggak mas. Itu memang kalau sogon itu memang cenderung ke lebih kesegaran itu pakai pakan yang segar mas, yang cair gitu kan. Tingkat stamina nya juga lebih kalau bentuknya cair ini. Yang kendal juga bagus. Cuma kalau saya setelah pengamatan selama ini ya tetap bentuknya yang cair ke burung juga lebih fit lah gitu. Jadi misalkan tadi kan sedikit membahas tentang yang judul sebelumnya tentang udang-udang. Misalkan burung udah-udang langsung diberikan ini. Apakah mau mas? Tetap mau mas. Tetap mau. Tinggal seleksi alam. Kalau memang burung itu punya fisik yang bagus, dia pasti kuat. Tapi kalau enggak pasti gembung. Pasti? Gembung. Gembung enggak kuat gitu kan. Cuma kalau memang burung itu sudah kuat pasti saya pilih. Kalau yang gembung enggak kuat pasti saya paling lepas lagi. Iya mas. Dilepas lagi. Soalnya kita perjumahlah. Soalnya untuk bermain burung itu kuncinya itu ada di pemilihan bahan mas. Itu langkah awal itu di situ. Mau sukses tidaknya burung kita itu ada di pemilihan bahan. Kalau fisik udah mumpuni. Iya fisik mumpuni. Otomatis nanti burungnya juga kinerjanya. Iya ntar masalah kualitas burung itu kita bisa. Ya bisa pelan-pelan lah melalui perawatan harian. Oke oke. Jadi misalkan kita beli dari Om Ryokan. Kita pakai burung ini kok udah gembung bung mending jangan diteruskan lagi. Iya kalau saya mending cari-cari bahan yang istimewa lah. Soalnya kadang kita kadang banyak pemain itu membuang-buang energi. Kadang memang tarulah burung itu memang untuk masa depannya kurang mumpuni tetap dipelihara. Kalau untuk buat kembang teras di rumah no problem. Cuma kalau untuk digantangan tetap kita tetap butuh burung istimewa. Soalnya lawan-lawan untuk saat ini memang sudah kualitasnya istimewa semua mas. Kalau burung itu yang terlihat membung kita diteruskan. Itu kalau dikantang biasanya efeknya bagaimana mas? Kalau yang gembung? Iya. Apa sama sekali nggak punya itu? Bisa begitu. Malah lama-lama bisa mati malahan. Bukan gitu? Iya. Kalau diteruskan pakai pakaian itu lama-lama bisa mati mas. Bukan gitu? Iya. Cuma kalau memang burung itu sudah cocok. Insya Allah itu burung insya Allah kenceng. Dari fisik pun dia terlihat kenceng. Apalagi ntar kalau apalagi kalau digantangan di atas dapat lawan yang enak. Dia tambah kenceng. Oke oke. Ini luar biasa. Tadi untuk. Mending jangan di terusin sih kalau memang udah ada tanda-tanda kayak gitu ya mas ya? Iya. Terus untuk. Untuk cara pelatih mas. Ini kan makan tadi tempatnya di burung udah doyan. Biasanya udah kenceng. Itu burung akan gajok dengan sendirinya atau gimana? Tetap perlahan mas. Perlahan ya. Perlahan tetap. Pelan-pelan. Soalnya pakan itu bukan alat sihir sih. Itu bukan alat sihir yang seketika langsung. Dan bukan pakan-pakan yang istimewa kayak di TV-TV iklan gitu minum langsung gitu kan. Tetap proses gitu kan. Cuma kita harus ketelatenan kita itu harus jeli. Ini maksudnya untuk perubahan fasennya-fasennya. Bagaimana perkembangannya itu kan. Itu harus berarti kan. Iya. Dan perawatan. Itu perawatan yang pengaruhan berapa persen untuk menjadi burung lebih bisa moncat? Perawatan itu. Perawatan saya malah. Saya untuk terutama perawatan harian itu sangat pokok mas. Itu intinya. Paling sangat penting. Iya. Gantangan hanya barometer. Jadi saat di gantangan itu. Itulah cara itu memang daya takar kualitas perawatan kita. Di atas gantangan. Jadi di gantang itu hanya kita hanya mencari celah. Gimana sih sisi kurang gacoan kita. Entah di durasi. Contohnya misal durasinya kurang. Kita perawatan harian hajar. Buat ke fisiknya. Iya. Berarti kalau misalkan di lapangan durasi kurang itu. Jadi dengan bisik mungkin dengan apa itu mas. Dengan di umbar atau gimana. Kadang memang ada yang saya. Saya juga tetap pakai umbar. Pakai umbar gitu. Untuk melati bisik. Iya. Selain itu juga tetap kasih asupan pakan yang baik lah. Yang sesuai dengan karakter burung. Jadi ini. Ini setelah masih belajar kesana kesini. Best magic ini. Menjadi salah satu pakan yang menurut masai. Baik ini untuk sobor. Insya Allah itu kan. Harganya berapa tadi mas. 25 ribu. Per 100 mili ya. Per 100 mili. Dan niatnya insya Allah itu. Dari kita. Bareng bareng lah itu kan. Itu niatnya. Dari seribu. Dari 25 ribu itu. Akan kita sedekahkan. Luar biasa. Insya Allah. Semoga untuk. Untuk. Ya untuk. Juga. Sebagai bahwa kita. Sogoner kita itu. Dasarnya memang kekeluargaan. Jadi biar. Sogoner tetap ramai. Tetap menjadi. Hobi yang penyambung silaturahmi. Oke. Best magic. Ini. Misalkan nanti ada teman-teman pemula ya mas ya. Ini disini udah ada nomor teleponnya. Misalkan konsultasi. Masih juga bisa. Insya Allah bisa. Tapi itu. Nomornya. Nomor telepon mas. Bukan WA. Kemarin HPnya error. Oke oke. Bisa di nomor telepon aja. Jadi masih telepon. Iya. Sehari ini. Dengan salah satu suhu ini. Sekarang udah. Libatnya berbagi. Perawatan ataupun. Pakan. Yang menurut. Masih cocok. Bagus. Sogon. Nanti mudah-mudahan. Cocok buat pemula. Munggol. Disimak. Ataupun. Coba. Bapak. Ini. 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 Bapak. Ada pesen-pesen. Apalagi mas. Ya. Intinya. Sogon memang burung sulit. Tapi jangan pernah menyerah. Semua akan indah pada saatnya. Yang penting saya menciptakan pakan ini. Meracik ini. Bukan untuk menyombongkan diri saya. Bahwa saya hebat di Sogon. Itu tidak. Niat saya untuk menyetarakan gajuan. Biar sama rata. Sama kuat. Berdiri tanpa raja. Luar biasa. Ini dia. Terima kasih.